Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara setting browser opra mini di hp android Seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed Oke semuanya kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah bagi teman-teman yang disini baru download untuk aplikasi opra mini nya teman-teman bisa langsung saja buka untuk lakukan penyetingan Nah oke jika sudah masuk ke opra mini nya disini kita bisa langsung saja melakukan penyetingan teman-teman Nah untuk melakukan penyetingan disini kita bisa klik icon opra mini yang ada di sudut kanan bawah kemudian kita bisa klik untuk yang icon seperti kiri ini teman-teman atau pengaturan Nah disini kita bisa melakukan banyak pengaturan teman-teman mulai dari tema kemudian kita bisa atur untuk tab nya setelah itu kita bisa atur untuk pemblokiran iklan dan sebagainya Nah untuk tema disini kita bisa klik disini teman-teman bisa pilih untuk tema gelap atau sebaliknya Nah ini jika tema terang kemudian ini jika tema gelap teman-teman tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kenyamanan kalian Nah kemudian untuk konten halaman awal disini kita bisa tentukan untuk kategorinya jadi disini ada berita ada skor sepak bola dan ada pilihan berita teman-teman Nah jika teman-teman di halaman awal ingin menampilkan tentang berita teman-teman bisa aktifkan tapi jika tidak mau teman-teman bisa non aktifkan seperti ini tapi disini saya aktifkan kemudian untuk pilihan beritanya nah disini teman-teman bisa pilih untuk kategorinya Nah kalau untuk kotaknya ini berwarna pink seperti ini ini masih belum aktif jadi untuk mengaktifkannya teman-teman harus tab seperti ini jika sudah berwarna hitam ya teman-teman berarti untuk kategorinya itu sudah terpilih dan sudah aktif jadi untuk kategorinya nanti akan muncul di bagian halaman opera mini kalian kemudian untuk mode pembaca disini ada tiga opsi ada auto diaktifkan dan dinonaktifkan disini saya pilih yang auto saja kemudian disini ada hapus data penjelajahan nah jika teman-teman sudah melakukan pencarian di opera mini nah maka untuk rewired atau data penjelajahannya itu akan tersimpan teman-teman nah jika kalian disini ingin menghapus untuk data penjelajahannya nah kalian bisa klik di bagian hapus data penjelajahan ini nah disini kalian bisa sesuaikan ada tiga opsi hapus kata sandi yang tersimpan hapus rewired selancar dan hapus cookie data kemudian disini ada pemblokiran iklan nah untuk pemblokiran iklan disini bisa kita aktifkan saja teman-teman kemudian setelah itu disini kita bisa atur untuk notifikasinya notifikasi berita disini kita bisa non aktifkan bisa kita aktifkan teman-teman kemudian untuk notifikasi operanya juga kita bisa aktifkan dan non aktifkan kemudian untuk penghematan data nah jika disini kalian ingin menghemat penggunaan data ketika browsing di opera mini kalian bisa atur ya teman-teman nah ini untuk pengaturannya ada otomatis ekstrim tinggi dan mati kemudian ada kualitas gambarnya disini kalian bisa pilih ada tiga opsi kualitas rendah, sedang, dan kualitas tinggi untuk menghemat data saya sarankan pilih yang dua opsi ini kualitas rendah dan kualitas sedang untuk saya disini aktifkan untuk yang kualitas sedang teman-teman kemudian untuk pemblokiran iklannya disini kalian aktifkan saja oke teman-teman itu tadi sedikit penjelasan mengenai penyetingan di browser opera mini nah teman-teman juga bisa lakukan penyetingan seperti yang saya share kali ini oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba